Pesan yang dikirim seorang bocah SD melalui WhatsApp kepada ibunya yang sudah meninggal dunia viral di media sosial. Pesan WhatsApp yang dikirim bocah bernama Novan ini diunggah oleh akun Twitter at Takseiman pada 23 Juni 2022. Ada 4 foto yang diunggah, 3 foto tentang isi pesan WhatsApp dan satu lainnya foto Novan di samping sebuah makam. Pada bagian foto pertama adalah tangkapan layar isi pesan untuk sang ibunda. Pesan itu dikirim ke akun WhatsApp bernama Mama. Dia juga membuat laporan bahwa saat ini ia sudah bisa mandi dan makan sendiri. Di akhir pesannya, Novan buru-buru menuliskan salam penutup untuk ibunya karena sang kakak sudah selesai mandi. Ternyata, Novan meminjam HP kakaknya secara diam-diam untuk bisa mengirimkan pesan pada sang ibunda. Novan ternyata tidak hanya mengirimkan pesan untuk ibunya. Secara diam-diam, ia juga suka mengirim pesan untuk sang ayah. Dalam foto lainnya, akun Etta Takseiman membagikan tangkapan layar isi percakapan Novan dengan sang ayah. Percakapan Novan dengan ayahnya juga membahas mengenai nilai beberapa mata pelajaran di sekolah. Sang ayah pun memberikan pujian dan hadiah atas prestasi yang dicapai Novan. Di akhir pesan, ayahnya mengajak Novan untuk membeli roti bakar. Novan pun sangat senang, bahkan ia meminta dibelikan roti bakar rasa keju coklat. Sontak saja, postingan tersebut pun menuai rasa simpati dari warganet. Di antara komentar yang diberikan, banyak yang mendoakan agar Novan kelak menjadi orang hebat dan sukses. Terima kasih telah menonton!